Pemirsa, nasib apas yang dialami pencuri motor asal warga Dusun Curah Laos, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbul, Sari Kabupaten Jumber, niat hati ingin mencuri motor akan tetapi motor yang dicurinya mogok, hingga akhirnya kepergok warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Pemirsa inilah Muhammad Liadi yang ditangkap oleh masyarakat lantaran mencuri sepeda motor jenis Honda Supraeg, milik Misna Diono warga Telogosari, masuk Desa Jambewangi, Kecamatan Sumpu. Muhammad Liadi sebelum dipergoki warga membawa motor milik Misna Diono yang terparkir di depan rumahnya dengan kunci motor masih menempel di kendaraannya. Motor milik Misna Diono sengaja diparkir di depan rumah lantaran ingin diperbaiki oleh tukang servis panggilan langganannya. Sembari menunggu kedatangan tukang servis, kendaraannya pun ditinggal dan masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama Misna Diono mendengar motornya dihidupkan oleh orang tidak dikenal dan dibawa kabur oleh Liadi. Misna Diono pun bergegas, mengejar dan memberitahu warga sekitar. Warga pun turut melakukan pencarian dan mengetahui sepeda motor yang dicuri itu sedang didorong oleh Liadi karena mogok. Oleh warga sekitar diamankan di rumah salah satu kadus kemudian melapor kepada pihak kepolisian untuk diamankan dan dimintai keterangan. Baik bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kemarin hari Selasa tanggal 26 April 2022. Sekiranya jam 1 siang, disitu terjadi penjualan kendaraan bermotor, pesepeda motor. Milik saudara Misna Diono, warga Telukosari, RT422, Desa Jambiwangi, Kecamatan Sempu. Memang pada saat itu kondisi motor itu rusak, mau dibetulkan di parkir di teras depan rumahnya. Saat ditinggal masuk ke dalam, kunci kontak motor dalam keadaan menempel di motor. Jadi saat itu pelaku mungkin melihat kesempatan tersebut, timbul niat untuk mengambil. Memang didupin, jalan. Hal ini diketahui, didengar oleh korban. Namanya saat itu dilihat, dikejar. Melihat kesempatan tersebut, kemudian melalui koling-kolengan di sekitar warga, menyampaikan bahwa motornya dibawa lari. Saat itu memang kondisi motor tidak begitu sehat, jadi ya mokok, kemudian dituntun. Nah ini diketahui warga, kemudian ditanyakan motor siapa. Nah ini diakui oleh pelaku, kemudian pelaku berikut barang bukti. Diamankan di Kepala Dusun Teluk Besari. Motor yang kita amankan, terjadikan barang bukti, mele korban berupa satu unit sepeda motor, marak Honda, Supra, Nopo W, 3144 G, warna hitam. Berikut anak kunci, kontak, sepeda motor tersebut, kita amankan bagi barang bukti. Barang bukti dan pelaku sudah diamankan di Polsek Sempu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dikenai pasal 362 dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.